Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah di video kali ini Kita akan membahas Lebih bagus pilih syrian Short hair Atau yang bulunya pendek Atau syrian long hair Atau bulunya panjang Atau biasa disebut juga syrian anggora Manakah yang terbaik diantara Ketua jenis syrian ini Mari simak video berikut Oke di depan teman-teman ini Sudah ada syrian Ini Ada dua ekor syrian Dimana ini ada kelamin jantan Yang ini ya Ini yang kelamin jantan ini ada syrian long hair Dan ini ada juga kelamin betina Yaitu syrian short hair Kira-kira mana yang terbaik Di antara keduanya Apakah yang long hair atau yang short hair Oke sebenarnya tidak ada perbedaan Yang terlalu mencolok sih Di antara kedua Jenis syrian ini Gitu Karena sebenarnya sama-sama syrian Dan perawatannya Ya dari segi pakan itu Kurang lebih sama ya Tidak ada perbedaannya Cuman memang Karena ada perbedaan panjang bulu Maka Untuk perawatan hamster Yang syrian long hair ini Otomatis dia Lebih 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 banyak ya Dibandingkan syrian short hair Karena kita ada perawatan bulunya Seperti itu Nah teman-teman bisa lihat Langsung di tempat ini Ini ada syrian short hair Dimana Teman-teman Disini ada syrian short hair Dimana teman-teman bisa perhatikan Bulunya itu Tidak ada Ini ya Tidak ada Menyangkut serbuk kayu Di tubuhnya Nah itu Bersih ya Masih bersih dia Jadi tidak ada serbuk kayu Yang menempel di Tubuhnya Ini kita bisa cek sama-sama Tidak ada Tidak ada serbuk kayu Yang menempel ke puluhnya Nah sekarang kita coba cek Yang syrian long hair Nah ini syrian long hair Nah lihat itu Nah itu serbuk kayunya Menempel ya Ada menempel di bagian tubuhnya Yaitu Lihat Nah ini Otomatis kita perlu perawatan Karena ada Bulu-bulu Apa Serbuk kayu ini Bisa menempel ke Bulu hamster syrian long hair Yang panjang ini Nah oke teman-teman Karena bulunya itu panjang Otomatis perlu sisir ya Untuk menyisir Bulu hamster syrian long hair Jadi ini Ada banyak pilihan sisir ya Ada yang bentuknya seperti ini Seperti sisir manusia ini Ya cuman dia permukanya Lebih rapat ya Oke bisa juga Menggunakan sisir yang seperti ini 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 seperti Kayak kuas ya Ya seperti kuas Atau bisa juga yang Seperti ini sisirnya Ya ini bisa dipegang Langsung di tangan Seperti ini Oke Nah kita langsung Aja praktekan Bagaimana cara Menyisir syrian long hair ini Ya teman-teman Jadi silahkan Disisir seperti ini Oke Nah Kita coba Di luar kandang ya Kita coba Dulu di luar kandang Seperti apa Oke teman-teman Di depan teman-teman Ini sudah ada syrian long hair Long hairnya Ini kita sisir Nah sisirnya caranya Seperti ini Jadi Kita sisir aja Ke bagian-bagian Hamster Seperti ini Dengan lembut ya Pastinya Jangan ditekan Terlalu keras Oke Agar hamsternya juga Tidak mudah Tidak mudah stress Seperti itu Oke Kita sisir lembut Seperti ini Nah itu Teman-teman bisa lihat ya Jadi Serbuk kayunya itu Serbuk kayunya itu Sudah Perlahan-lahan Tidak Sudah tidak menempel lagi ya Di bulu hamsternya Jadi sudah terlepas dari Bulu hamster Serian long hair ini Yang panjang Nah ini Teman-teman bisa Perhatikan disini Saya sedang Menyisir hamsternya Oke Oke Memang perlu waktu ya Perlu waktu yang cukup lama Sebenarnya lebih enak ini Pakai dua tangan ya Tapi karena satu tangan Salah satu tangan saya ini Sedang Memegang Alat rekam Jadi ya Saya menggunakan Satu tangan saja Seperti ini Ini dibiarkan Sambil dibiarkan Hamsternya berjalan Jadi Sebenarnya untuk perawatan Serian long hair itu Lebih kepada bulunya ya Jadi Kita harus memberikan Perhatian lebih di Bulu panjang Serian long hair Seperti itu Dibandingkan serian short hair Kalau serian short hair itu kan Tidak perlu Tidak perlu lagi ya Kita Untuk Istilahnya apa ya Merawat bulunya yang terlalu Ya Istilahnya sampai menyisir Seperti ini Tidak perlu lah menurut saya Tapi kalau mau disisir Juga silahkan Tapi karena ini bulunya panjang Dan sering Melekat serbuk kayu Ya otomatis Perlu perawatan yang seperti ini Nah Ini sudah Saya bersihkan Di bagian bawahnya Menggunakan sisir Nah ini Saya sisir di bagian bawahnya Seperti itu Nah Ini dia teman-teman Serian long hair Sudah saya Sisir ya Gimana Perbedaannya Wah Cukup berbeda bukan Nah tadinya yang ada Menempel serbuk kayu Sekarang teman-teman bisa lihat Di bagian belakang ini Sudah tidak ada Serbuk kayu Yang menempel lagi Di serian long hair Jadi Beginilah Cara menyisir Serian long hair Jadi Cukup luangan waktu ya 1-5 menit Untuk menyisir Tubuh serian long hairnya Setiap hari Agar Serian long hairnya Ini Terhindar dari Penyakit-penyakit Yang disebabkan oleh Tumpukan serbuk kayu Yang menempel Pada bagian tubuhnya Jadi Dika Sudah bersih Seperti ini Otomatis Tidak ada serbuk kayu Yang mengendap Di bagian tubuhnya Sehingga Hamster serian long hairnya Itu tetap Sehat ya Seperti ini Untuk penggunaan sisir Bisa menggunakan sisir ini Kurang lebih sama Seperti sisir yang Saya pegang ini Yang tangan ini Lalu Juga kurang lebih sama Seperti ini Dengan cara Sisir saja Kalau ini kan Berarti kita pegang Gagangnya Kalau ini juga sama Ada gagangnya Cuma bedanya Dia Ke atas Ke bawah Seperti itu Nah kalau ini kan Dia bisa ke Samping Bisa Bisa ke Depan Belakang Kalau menggunakan yang seperti ini Atau juga bisa juga Menggunakan yang seperti ini Oke Jadi Begitulah cara Menyisir Hamster serian long hairnya Jadi perbedaannya Dengan serian short hair Dan serian long hair itu Adalah perawatan Bulunya Jadi Perlu Kita untuk Menyisir Bulu dari hamster Serian long hair Oke Mudah-mudahan Video kali ini Bermanfaat Silahkan teman-teman Komentar aja Di bawah ya Jika ingin ada Pertanyaan Ataupun ingin request Video apa yang ingin dibuat Terima kasih Terima kasih Sobat Telah menonton Video kami Jika sobat tertarik Silahkan Like Comment Dan share Ke media sosial Sobat Dan jika berkenan Silahkan subscribe Channel ini Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh